oke halo bapak ibu apa kabar jadi disini saya akan bahas satu saham yang apa ya yang yang apa ya yang saya anggap menarik dan pernah saya bahas di channel telegram pernah saya bahas di channel telegram apakah saham itu saham itu adalah saham degik dan ira cuma di video ini saya akan fokus sama degiknya aja kita akan fokus sama degiknya aja dan sebelum itu saya lagi nyoba audio jadi buat bapak ibu yang kemarin bilang audionya cuma sebelah kedengaran sebelah boleh dibantu apakah masih sebelah atau tidak ya apakah masih sebelah atau tidak nah disini saya akan bahas saham degik saham degik sama ira itu sebenarnya udah saya bahas di channel telegram 30 Mei 30 Mei kenapa ya karena udah buyback buybacknya udah mau beres buybacknya pakai YP turun tanpa volume mereka buyback harga atas itu yang membuat menarik tapi harganya turun terus gitu kan dan tanpa volume nah disini saya akan bahas lebih dalam terutama untuk degik ya untuk degik jadi seperti bapak ibu tahu bahwa saham degik itu lagi buyback dari 8 Maret ke 8 Juni karena periode buybacknya 3 bulan gitu kan buybacknya 50 miliar maksimal atau maksimal 300 juta lembar saham maksimal ya maksimal jadi salah satunya terpenuhi ya udah buybacknya selesai atau periodenya selesai buybacknya selesai seperti itu nah buybacknya sudah terrealisasi sudah cuma ada berita yang mengagetkan bahwa tanggal 7 Juni ada pengalihan saham hasil pembelian kembali jadi ini ada yang jualan emitennya jualan hasil saham buybacknya pertanyaannya lah kok baru beli udah jualan gitu kan mungkin bagi bapak ibu yang nggak ngerti atau kurang paham ini saya kasih gambarannya jadi saham ira eh saham ira saham degik itu dia punya 2 stok stok barang treasury stok ya stok pertama adalah stok yang dari September 2020 yang mana artinya mungkin akumulasinya Agustus atau September lalu ada yang bulan apa namanya setelah bulan September atau ini periode Maret 2022 Maret April Mei 2022 gitu kan nah OJK itu ada aturan kalau saham hasil buyback itu 2 tahun harus dialihkan harus dialihkan atau harus dijual lah kurang lebih nggak boleh dipegang lagi maksimal dikasih 3 tahun aturannya ada di POJK bapak ibu baca sendiri ini POJKnya ada saya siapin silahkan cari aja di aturan bawahnya ada gitu seperti itu nah ya jumlah yang dijual adalah sebanyak ini sebanyak 194.000 lot atau 19 juta lembar saham tanggal 7 Juni pakai mirai aset sekuritas gitu kan oke dari sini berarti kita tahu bahwa saham yang dijual kembali atau saham yang dijual di pasar itu bukan saham yang buyback kemarin atau yang cut loss gitu kan dan dan nggak boleh ada di OJK ada aturannya kalau mau jual lagi saham hasil buyback itu nggak boleh cut loss harus di atas harga buybacknya itu ada ada apa ada ada aturannya di di POJK ada aturannya POJK ya bapak ibu download sendiri deh baca kalau bahas disini pasti mumet ada POJK nomor 2 POJK 04 2013 tentang pembelian kembali saham di kondisi pasar yang fluktuatif secara signifikan gitu kan nah gitu oke nah sekarang kita lihat sekarang kita lihat bener nggak tanggal 3 Juni emitennya jualan eh tanggal 7 Juni emitennya jualan tanggal 7 Juni kalau kita di net nggak kelihatan YP jualan 194.000 lot tapi kalau kita rubah ke value ada oh YP ada jualan ada beli lagi sama CP jadi netting nih netting abis gitu kan netting abis nah sekarang kita lihat oke lebih detailnya kita lihat di dan detail di dan detail tanggal 7 tanggal 7 di bawah kalau bapak ibu cek disini kalau bapak ibu cek disini di bawah A mana ya A 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 ini dia YP jualan coba bapak ibu lihat sendiri YP nya jualan berapa YP nya itu dalam satu waktu dia ngeguyur kiri dia itu jualan sebanyak 194.365 lot sekali lagi dalam periode satu kali guyuran langsung keguyur over YP jualan 194.365 lot tadi kalau kita lihat barang tresurinya kok cocok ya kok cocok ya oke dari sini kita tahu bahwa ya bener emitennya jualan saham tresurinya tanggal 7 cuma yang menarik adalah jualannya bukan keritel jualannya bukan keritel kenapa jualannya bukan keritel yang nggak tahu mungkin nggak mau jualan sekarang tapi karena peraturan harus jualan sekarang jadi dipindahin dulu mungkin ke kantong lain atau misalkan oh dijual ke big player yang pasti kan ini nggak mungkin keritel bisa tiba-tiba makan segini banyak kan coba retail mana yang secara sadar ada over hampir 200.000 lot sementara over lainnya cuma 9.000-8.000 dia makan kanan sendiri langsung lagi nggak ada retail se-nekat itu atau se-polos itu setahu saya gitu setahu saya oke ini hal yang menarik pertama artinya ya tadi barangnya belum dilepas keritel masih dipegang big player gitu kan barangnya belum dilepas keritel masih dipegang big player lalu yang menariknya lagi adalah perusahaan mengeluarkan keterbukaan informasi lagi kalau buybacknya diperpanjang jadi ini adalah laporan realisasi buybacknya dimana dari anggaran 50 miliar itu udah kepake 29,9 miliar atau dan atau udah kebeli sekitar 1,6 juta lot gitu kan 1,6 juta lot sisa duitnya itu 20 miliar nah disini emiten atau perusahaan minta untuk perpanjang jangka waktunya 3 bulan lagi artinya apa ya perpanjang lagi dari tadinya selesai 8 Juni perpanjang lagi ini suratnya keluar tanggal 9 Juni 9 Juni 9 Juli 9 Agustus 9 September berarti 9 September keluar beritanya apa keluar ini ya apa namanya berakhir periode buyback ya gitu kan nah dari sini ini kita dapat kesimpulan dapat kesimpulan sekali lagi ini asumsi sekali lagi ini asumsi coba asumsinya berdasarkan data ya datanya bapak ibu bisa lihat sendiri yang tadi saya tunjukin kan yang pertama adalah barangnya belum terdistribusi ke retail ini yang patut kita tahu dan sama-sama kita sadari ngeliat dari data saya bicara pakai data bukan asal ngomong yang kedua adalah emitennya buyback lagi artinya apa artinya emiten pun mau barang masih mau barang gitu kan masih mau barang emitennya masih mau barang nah tinggal tinggal gimana market nih apakah market akan ngasih barang bawah barang bawah karena kalau kita mau beli saham kita mau barang murah dong ya kan atau emiten beli barang atas kalau ada kondisi dimana big player big player-nya FOMO investor retail-nya FOMO mau banyak mungkin bandarnya takut kehilangan barang jadinya mau gak mau buyback atas itu asumsi ya jadi bisa dua kemungkinan satu langsung tarik kenceng atau kedua yaudah turunin dulu turunin dulu sebenarnya kalau bandar barangnya banyak bisa dia nurunin terus tapi ngapain dia nurunin terus retail dapet barang murah lebih murah lagi hilang banyak barang seperti itu nah jadi itu bagi saya kenapa The Geek cukup menarik kenapa The Geek cukup menarik antriannya lagi gak likut-likut banget saham The Geek nah setelahnya ya kita lihat YP-nya bolak-balik lagi bolak-balik lagi 100 ribu lot bolak-balik terus gak tau ada apa cuma yang pasti ya itu yang pasti barang barang resurinya belum dijual ke retail masih dijual ke big player lagi seperti itu oke itu video saya apakah ini rekomendasi Pak Fran saya selalu bilang saya sekarang bilang bahwa ini adalah video rekomendasi tapi tetap disclaimer on bahwa keputusan investasi itu ada di tangan bapak ibu masing-masing seperti itu seperti itu gitu ya kita bahas sesuatu pastikan kita akan merekomendasikan ya atau tidak kan contoh winner kemarin saya tidak rekomendasikan kemarin ada sahabat Enzo saya rekomendasikan jadi apa ya cari aman lah kalau ada influencer yang bilang bukan rekomendasi bukan apa ya enggak ini semua rekomendasi kok rekomendasi jual atau beli atau atau wet NC gitu itu semua rekomendasi cuma balik lagi kan yang perlu didisklaimerkan bahwa keputusan investasi itu ada dalam diri sendiri ya kan jadi ya resikonya ditanggung sendiri kalau ikutan beli Degi ikutan beli Enzo misalkan atau ikutan beli NICL ya untung tanggung sendiri rugi juga tanggung sendiri gitu seperti itu jadi saya harap pada dewasa gitu gitu Bapak Ibu pembahasan saya sel degi semoga bermanfaat dan ya sampai jumpa di video selanjutnya silahkan kalau mau berdiskusi kita berdiskusi di kolom komentar dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata seperti itu thank you semuanya selamat menikmati selamat menikmati